Oke, ini adalah video kedua untuk materi, diri, dan identitas. Pertemuan ketujuh untuk mata kuliah kognisi sosial. Jadi tadi di video sebelumnya, kita tadi sudah membahas mengenai zeitgeist, perubahan sosial, atau bagaimana masyarakat, makrosistem yang lebih besar itu juga punya kontribusi dalam membantu individu untuk merumuskan cara pandang mereka terhadap diri mereka sendiri. Nah, sekarang itu kita bicara soal hal yang lebih konkret, yang lebih konkret, dan ini beberapa konsep yang sangat mendasar di psikologi yang kemudian memberikan landasan atau fondasi soal konsep-konsep yang lebih modern nanti itu mengenai penjelasan mengenai bagaimana cara pandang individu terhadap dirinya sendiri. Jadi yang pertama adalah kita bahas soal psychodynamic self. Ini semudah-mudahan kalian sudah pernah dengar konsep psikoanalisis, jadi sepaling tidak dasar-dasarnya saja. Yang pada dasarnya, di sini psychodynamic self ini banyak meminjam konsep dari psikoanalisis klasik milik Freud. Jadi Freud itu memahami bahwa manusia, seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, bahwa manusia itu merupakan, kehidupan kita sehari-hari itu merupakan constant struggle, atau pertarungan abadi antara hawa nafsu, atau yang biasa disebut dengan id, atau libidinal impulses, impuls-impuls bawah sadar, yang sifatnya itu libidinal, yang menjadi sentral peranannya dalam membentuk energi libido. Energi libido itu kan ada energi yang kita memang butuhkan untuk hidup kita sehari-hari. Jadi pada dasar ini tidak selalu buruk ya hawa nafsu ini, namun dia perlu diregulasi oleh suatu sistem yang disebut dengan e-ego, atau regulasi diri, atau ego diri, self itu sendiri, itu sebenarnya kalau kita bicara psikoanalisis maka itu merunjuk pada ego. Jadi siapa diri kita sebenarnya itu adalah pada dasarnya bagaimana ditentukan oleh bagaimana cara kita melakukan regulasi terhadap energi libidinal, atau impuls-impuls atau dorongan libidinal yang bawah sadar, yang selalu minta untuk dipenuhi. Namun tentu saja kita ini kan bukan hewan, kita ini kan manusia yang berbudaya, sehingga kemudian tentu saja impuls-impuls libidinal ini itu tidak selalu bisa dikabulkan, tidak selalu bisa kita penuhi. Karena tentu saja ada halang rintang yang disebut dengan societal norms, ada norma-norma sosial, bahwa ada kepantasan, ada norma-norma kepantasan yang kita juga biasa gunakan untuk menjadi referensi agar kita itu dipandang sebagai makhluk yang berbudaya. Seperti itu ya. Oleh karena itu, yang kita lakukan adalah selain melakukan regulasi, tapi yang most of the time kita lakukan, menurut Freud, itu adalah melakukan penekanan, kita timbun di bawah, kita kubur dalam-dalam ya, energi-energi, impuls-impuls yang sifat nihawa nafsu tadi, itu kita tekan sampai ke alam bawah sadar. Kalau menurut Freud, sebenarnya untuk, untuk nge-reveal, untuk kemudian kita mengungkapkan, mengungkapkan, apa istilahnya ya, dasar dari, dasar kemanusiaan kita, jadi letaknya kemanusiaan itu sendiri, kata Freud. Awal, ini awal Freud ketika masih muda, dia bilang adalah terletak pada alam bawah sadar itu. Terletak pada nahawa nafsu, yang sebenarnya direpress karena ada tekanan dari norma sosial. Namun kemudian belakangan, Freud itu bilang bahwa pada dasarnya, konsep soal psychodynamics, soal psikoanalisis itu sendiri, itu bukan, yang jadi fokus sebenarnya bukan pada it, bukan pada desire, bukan pada hasrat, bukan pada hawa nafsu. Tapi pada dasarnya kalau Freud bilang, kunci dari psikoanalisis itu adalah ego. Makanya kenapa ini disebut dengan psikologi ego, kan? Karena pada dasarnya letak dari kemanusiaan, hakikat dari kemanusiaan itu sendiri, kata Freud, itu pada dasarnya terletak pada kemampuan, kemampuan ego melakukan negosiasi. Kalau kemampuan ego melakukan regulasi dan negosiasi antara apa yang kita inginkan dengan apa yang harus kita lakukan. Jadi dia mencari jalan tengah agar it ini bisa keluar tanpa harus kemudian kita dipandang menjadi makhluk yang tidak berbudaya. Sehingga kemudian pertanyaan soal siapakah diri kita sebenarnya? Di mana letak dari kemanusiaan itu sendiri? Apa yang membuat kita itu manusia? Itu sebenarnya kalau menurut pandangan psychodynamic self, itu terletak pada bagaimana cara kita melakukan negosiasi atau melakukan regulasi terhadap hawa nafsu yang buruk, yang penuh dengan unsur hewani, unsur kebinatangan. Itu supaya tidak konflikting, tidak selalu konflikting dengan norma-norma sosial. Nah, seperti itu. Nah, teori yang lebih modern, teori yang konsep yang lebih modern, yang terinspirasi oleh psychodynamic self ini, itu adalah, meskipun lebih modern, ada lagi yang lebih modern lagi. Jadi, waktu itu tahun 1950-an, eh, tahun pasca 1945 setelah Perang Dunia II, itu memang ada banyak sekali kajian-kajian, baik dalam psikologi maupun sosiologi, yang itu mencoba untuk menjawab pertanyaan yang sama, yaitu kenapa kok bisa Perang Dunia itu terjadi? Kenapa kok bisa gerakan, partai politik namanya Nazi itu bisa besar, dan sampai kemudian fasisme itu bisa menular kemana-mana, tidak hanya di Eropa, tapi juga di Asia, ya. Tidak hanya Eropa Tengah dan Eropa Barat, ya, Eropa Tengah, ya, nah, Jerman kan di Eropa Tengah, tapi juga sampai ke Mediteran, di Italia, kemudian juga di Jepang, ya, pada saat itu. Kenapa kok fasisme itu bisa, bisa, apa ya, bisa meraja rela begitu besarnya, sehingga kemudian mengguncang tatanan sosial di Eropa Barat pada saat itu, di Eropa pada saat itu. Nah, salah satunya memang salah satu pandangan yang sangat modern, ini cukup modern, ya, untuk memahami kenapa, kenapa kok fasisme itu bisa mendapatkan popularitas, ya, popularitas di Eropa pada saat itu, itu konsep atau kajian yang dilakukan oleh Theodor Adorno bersama teman-temannya, itu soal authoritarian personality, ya, jadi pada dasarnya memang inherently manusia itu punya kecenderungan menjadi otoriter, ya, ini sangat identik dengan fasisme, ya, bahwa fasisme itu kan terbentuk dari sekelompok manusia, sekelompok individu itu yang punya karakteristik yang sama, yaitu punya kepribadian otoritarian. Nah, di sini ini sebenarnya konsep soal authoritarian personality itu berhutang cukup banyak pada konsep Freud soal moral struggle tadi, ya, antara it dengan super ego, ya, kemudian dinegosiasikan oleh ego. Dan dari sini authoritarian personality ini juga memberikan fondasi untuk studi selanjutnya yang lebih modern lagi, ya, itu untuk memahami soal kenapa kok orang itu punya prasangka dan kebencian pada satu kelompok sosial tertentu, ya, makanya kenapa kemudian authoritarian personality ini, keajiannya nanti berlanjut terus sampai ke sana, ya, sampai kenapa kok ada orang itu yang cenderung merasa bahwa kelompok sosial yang berbeda dengan dirinya, ya, orang dari kelompok sosial yang lain itu dianggap berbahaya, dianggap sebagai ancaman buat eksistensi kelompoknya. Nah, itu sampai ke situ nanti, tapi nanti, ya, nanti akan sampai ke situ. Jadi, pada dasarnya di studinya Adorno, ya, studinya Adorno yang setelah Pasca Perang Dunia Kedua itu, itu memahami bahwa ada beberapa karakteristik, gitu ya, karakteristik yang membentuk kepribadian yang sifatnya otoritarian, ya, ada beberapa sifat, gitu ya, ada beberapa karakteristik yang cil-kecil. Jadi, pertama, orang-orang yang punya kepribadian otoritarian, itu akan cenderung memegang konvensionalism, ya, jadi orang-orang yang cenderung konservatif dan memegang tradisi, ya, jadi menganggap bahwa tradisi itu adalah sesuatu yang harus dijunjung tinggi, ya, itu konvensionalism. Kemudian ada authoritarian submission, ya, jadi bahwa orang-orang yang cenderung otoritarian itu punya disposisi, ya, punya disposisi akan patuh secara buta, gitu ya, blind obedience pada seorang figur tertentu. Makanya kenapa kemudian Hitler bisa sangat populer, ya, pada saat itu tahun 1942 sampai 1945-an, ya. Kemudian ada authoritarian aggression, ya, jadi orang yang cenderung otoritarian, punya kecenderungan kepribadian otoritarian, itu akan menghukum secara kejam, ya, menghukum secara keji orang-orang yang dianggap sebagai ancaman bagi nilai-nilai yang dia miliki. Makanya kenapa kemudian pada saat Perang Dunia Kedua, ya, orang-orang Jerman, orang-orang Aryan, gitu ya, orang-orang Jerman itu merasa bahwa ada beberapa kelompok tertentu yang mereka anggap sebagai ancaman, gitu ya. Mereka-mereka anggap sebagai ancaman bagi nilai-nilai atau eksistensi kelompok-kelompok sosial mereka. Kemudian ada anti-intraception, ya, makanya kenapa propaganda itu menjadi sangat penting, ya, perannya Goebbels, Joseph Goebbels, ini adalah menteri propaganda dari Nazi. Di situ penting sekali bahwa injeksi soal imajinasi, ya, imajinasi soal the third right, gitu ya, itu juga jadi penting, bahwa pada dasarnya impian-impian imajinasi yang dibayangkan oleh individu itu nggak jadi relevan, gitu ya. Karena memang pada dasarnya group norms, ya, norma kelompok itu harus dijunjung tinggi, gitu, sehingga kemudian propaganda itu menjadi penting sekali dalam hal ini, ya. Kemudian ada superstition dan stereotypy, percaya bahwa ada takdir, gitu ya, yang disematkan atau yang diemban oleh satu kelompok tertentu dan cenderung melihat sistem sosial itu sangat rigid, sudah terbagi-bagi, ya. Ini sangat relevan, saya kira, ya, kalau kita tahu, kalau misalnya kalian suka lihat tayangan-tayangan di Nat Geo, misalnya tentang bagaimana cara kerja mesin propagandanya nazis, gitu ya, waktu, apa, sebelum Perang Dunia Kedua, zaman Perang Dunia Kedua, itu kita melihat bahwa, kita melihat bahwa ada keyakinan yang kuat, ada belief yang kuat, ya, bahwa mereka merasa orang-orang Aryan, orang Jerman, itu adalah kelompok yang ditakdirkan Tuhan untuk menjadi pemimpin dunia, ya. Dan kemudian melihat bahwa ada demarkasi, ada kategorisasi, gitu ya, bahwa sistem sosial itu dibuat secara hirarki, di mana orang-orang Aryan, gitu ya, orang-orang nazis, itu adalah ras yang paling unggul, gitu ya, ras yang paling sedangkat, yang lain adalah penghambat terlantai evolusi, misalnya. Nah, kemudian berikutnya adalah power and toughness, ya. Dan ini tentu saja, mereka, makanya kenapa kemudian ada militerisasi, ya, makanya kenapa fasisme selalu identik dengan militerisasi. Mereka ada kecenderungan untuk memperlihatkan, ya, memperlihatkan bahwa saya ini adalah individu yang kuat, gitu ya, yang tough, gitu ya, yang punya power besar untuk mengendalikan masyarakat. Kemudian ada destructiveness dan cynicism, ya. Tentu saja kita akan cenderung, orang-orang yang cenderung punya kepribadian otoritarian, itu memang cenderung hostile, ya, terhadap fitrahnya manusia. That's alright, kita berbeda, bahwa sebenarnya kan Tuhan itu menciptakan, Allah itu menciptakan manusia itu berbeda-beda, ya, punya keberagaman, ya. Itu kan sesuatu yang sifatnya sunatullah, dan itu memang sifatnya adalah ya human nature, nggak ada satu bentuk, gitu ya. Tapi itu sesuatu yang mereka tentang, ya, bahwa pada dasarnya, mereka akan selalu melihat, apa, melihat realitas itu dari kacamata, ya, kacamata belief dan norm yang mereka sudah yakini, ya. Kemudian, ada projectivity, ya, tentu saja ada persepsi terancam, ya, merasa terancam bahwa kelompok lain itu mengancam eksistensi kelompoknya, sehingga harus dimusnahkan sebelum dimusnahkan duluan, gitu ya. Kemudian, yang berikutnya, yang ini juga sangat menarik, ya, bahwa orang-orang dengan kepribadian otoritarian, itu cenderung merasa sangat terganggu, ya, sangat-sangat terganggu pada praktik-praktik, praktik-praktik seksual yang cenderung non-konvensional, yang macam-macam mulai dari homoseksualitas, kemudian, dan sebagainya, ya. Jadi, itu dianggap sesuatu yang sangat mengancam, dan mereka sangat terganggu soal itu. Nah, seperti itu, kira-kira, ya, di upscale, ini adalah studi yang paling awal yang menjelaskan soal kenapa orang itu punya kecederungan otoritarian, meskipun sekarang yang lebih modern itu udah cukup banyak, ya. Nanti kalau kalian tertarik soal ini, nanti kita bisa diskusikan, nanti kayaknya didiskusikan di mata kuliah peminatan psikologi sosial nanti. Nanti kita juga akan membahas soal kenapa kok pemimpin yang cenderung populis, kayak Donald Trump, misalnya, atau kayak Bolsonaro, ya, Jair Bolsonaro, atau kayak Narendra Modi, itu kenapa kok mereka bisa sangat populer, gitu ya. Padahal mereka, kalau kita lihat political rhetoric-nya itu sangat divisive, ya, sangat divisive, dan itu kenapa bisa ideologi-ideologi semacam itu, ya, atau political rhetoric seperti itu tuh bisa sangat disukai orang, gitu. Dan akhirnya mereka betulan menang, gitu, di apa, di tempat mereka masing-masing, ya. Ya, ini juga salah satu studi awal yang menjelaskan mengapa diktator, sistem pemerintahan yang cenderung diktator, yang cenderung otoritarian, itu bisa laku di beberapa tempat. Nah, seperti itu. Nah, kemudian notion berikutnya, ya, pemahaman soal konsep dasar yang berikutnya yang juga cukup penting, ya, itu adalah individual versus collective self. Jadi, apakah pandangan kita soal diri kita sendiri itu cenderung individual, ya, cenderung unik, kita memahami diri kita adalah individu yang otentik, gitu, ya, atau sebenarnya kita ini nggak unik-unik banget, asli, ya, nggak unik-unik banget, dan bahwa ada bagian dari diri kita. Itu yang merupakan, merupakan sesuatu overlap dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, ya. Meskipun pada dasarnya awalnya, kayak konsepnya Freud tadi, ya, soal psychodynamic self, itu kan sangat-sangat individual, memahami bahwa proses terbentuknya cara pandang kita terhadap diri kita sendiri itu terjadi dalam ruang yang sifatnya sangat privat, ya. Itu sudah banyak, banyak orang yang nge-challenge, gitu ya, sudah banyak orang yang kemudian bilang, nggak seperti itu, gitu ya. Itu nggak mungkin, ya. Bayangan kita soal diri kita sendiri itu terbentuk dalam ruang hampa, itu tidak mungkin terjadi. Nah, sekali lagi kita belajar psikologi sosial, kita paham bahwa, ya, segala proses mental manusia, termasuk bagaimana cara pandang manusia terhadap dirinya sendiri, itu juga dibentuk dalam situasi sosial, gitu ya. Juga ada peran orang lain di dalamnya, ya. Sehingga kemudian di psikologi sosial, yang lebih, konsep-konsep yang lebih modern di psikologi sosial, itu mulai melihat bahwa ada domain kolektivitas, gitu ya. ada domain dalam diri kita. Itu yang kita juga bagi bersama dengan orang lain. Nah, di sini adalah, ini adalah konsep yang juga cukup populer di Eropa Barat, ya. Di Eropa Barat, makanya kemudian, dan ini agak berbeda sama di Amerika Serikat, ya, ketika psikologi sosial sama-sama berkembang di dua benua itu. Nah, secara geografis, memang di Amerika itu lebih banyak, lebih populer pandangan, atau human nature yang sifatnya private, unique, ya. Yang private, unique, dan less contextualized, ya, kalau di Amerika. Sedangkan di Eropa Barat, itu psikologi sosial itu justru malah lebih banyak, lebih banyak ngambil notion yang kedua, bahwa pada dasarnya itu collective shared of identity itu jauh lebih penting, dan jauh lebih substansial untuk menjelaskan bagaimana cara seorang individu itu memandang diri mereka sendiri, ya. Jadi, mungkin kalian familiar dengan orang ini, ya, Wilhelm Wun, dia adalah seorang ilmuwan psikologi, ya, yang dianggap mendirikan, gitu ya, yang dirikan, yang formally mendirikan psikologi, mendeklare bahwa psikologi itu sebagai sebuah ilmu pengetahuan, sebagai cabang ilmu pengetahuan, karena dia mendirikan lab, ya, di Leipzig tahun 1789, kalau nggak salah. Awalnya sebenarnya, ya, sebenarnya Pak Wilhelm Wun ini adalah seorang social psychologist, ya, karena dia, jelas dalam bukunya, dia mendeskripsikan bahwa pada dasarnya psikologi, ya, bukan hanya social psychology, tapi psikologi, itu pada dasarnya merupakan studi yang mempelajari, mempelajari proses mental, yang melekat pada, yang juga melihat manusia itu pada konteks sosialnya, ya, sehingga kemudian respon individu, atau proses mental yang terjadi dalam individu, itu merupakan hasil dari proses yang sifatnya resiprokal, ya, dengan, resiprokal dengan apa yang, proses mental yang juga terjadi dalam orang lain, ya, terjadi dalam diri orang lain, sehingga kemudian, apa yang terjadi, proses apa yang terjadi dalam diri kita, ini pada dasarnya resiprokal dengan apa yang terjadi dalam diri orang lain, jadi nggak mungkin itu terbentuk terisolasi dalam ruang hampa, ya, sehingga kemudian, kata Wun, pada dasarnya psikologi itu, daring, ya, kita itu belajar kolektif fenomenan, jadi nggak cuma individu, nggak belajar hanya individualitas, gitu ya, jadi nggak cuma belajar sensasi dan persepsi, kalau, Wun kan itu ya, yang jadi, apa, subject matter utamanya ya, belajar sensasi dan persepsi, jadi sensasi, bukan hanya belajar sensasi dan persepsi, yang kalian pelajari di mana, sensasi, ya, tapi juga pada dasarnya kita belajar hal-hal yang merupakan fenomena kolektif, seperti apa, bahasa, agama, mitos, dan sebagainya, sehingga nggak mungkin kita bisa bilang bahwa, psikologi itu hanya, hanya consisting, belajar mengenai sesuatu yang sifat individual, nggak, gitu ya, nggak terbatas itu, kata Wun, nah, sehingga kemudian, ini menginspirasi pemikir selanjutnya, ya, pemikir-pemikir selanjutnya di, di bagian-bagian selanjutnya, yang lebih modern, ya, mengenai bagaimana cara pandang individu terhadap dirinya sendiri, ya, salah satunya adalah social representation, ini kita sudah bahas minggu lalu, ya, konsepnya Moscovici, yaitu pada dasarnya, kalau social representation of identity, ini memahami bahwa konsepsi, konseptualisasi diri, konseptualisasi diri kita, ya, cara pandang, cara kita mengkonseptualisasikan diri kita, itu sangat bergantung pada, pada apa, pada sosial, pada pengetahuan sosial, ya, jadi, pada bagaimana masyarakat itu mendefinisikan, ya, mengkonstruksikan, dan menegosiasikan, bagaimana cara kita memandang diri kita sendiri, ya, maka tentu saja ini menjadi sangat penting, ya, konsep social representation yang saya sampaikan di minggu lalu, Nah, kemudian, yang kedua adalah social identity theory, ini kita akan bicarakan di pertemuan ke-8, ya, ini merupakan teori yang sangat fenomenal, ya, kita berhutang cukup banyak, apa, yang kemudian membuat, memberikan kekhasan pada teori-teori psikologi sosial, ya, dibandingkan dengan cabang psikologi yang lain, ya, bahwa pada dasarnya, cara kita membentuk, merumuskan identitas diri kita, itu berhutang pada, kita ngambil dari group norms, dari kelompok kita, makanya cara saya, misalnya, memandang diri saya, itu bukan cuma sesuatu yang sifatnya unikly individual, tapi saya mungkin melihat diri saya sebagai bagian dari kelompok sosial yang lebih besar, sehingga kemudian saya bisa mendefinisikan bahwa saya orang Indonesia, atau saya seorang Muslim, atau saya seorang Jawa, misalnya, ya, ini kan, tentu saja itu kan ada unsur kolektivitas di dalamnya, ya, jadi saya meminjam identitas kelompok saya, ya, yang saya gunakan untuk merumuskan siapa diri saya, ya, ini adalah konsep yang sangat mendasar, ya, soal, dan deskripsi yang sangat sederhana mengenai social identity theory, ya, kemudian terakhir, nanti kita akan juga bahas tentang kolektif self-construal, ini sangat menarik, ya, sangat menarik, ini teori kesukaan saya, ya, jadi, pada dasarnya kita paham bahwa kultur, ya, custom dan kultur itu juga membentuk bagaimana cara pandang kita terhadap diri kita sendiri, ada yang nanti cenderung individualist, ya, cenderung individualistik, nanti ada yang cenderung kolektif, kemudian nanti berubah lagi jadi tripartit, ya, ada kolektif, ada individualist, kemudian ada relasional, nanti akan saya bahas di video berikutnya. Nah, berikutnya adalah symbolic interaction is self, ya, ini juga salah satu yang menurut saya cukup penting, ya, untuk melandasi bahwa pada dasarnya, kita itu nggak cuma dipengaruhi oleh sistem yang lebih makro, ya, sistem makro yang besar tadi, ya, soal kelompok, ya, soal kultur, misalnya, tapi juga jangan-jangan cara pandang kita terhadap diri kita sendiri itu dipengaruhi oleh relasi-relasi yang sifatnya interpersonal, yang sifatnya mikro, bagaimana cara pandangmu terhadap dirimu sendiri itu dipengaruhi oleh bagaimana relasimu dengan orang tuamu, misalnya, atau dengan teman sebaya mu, atau misalnya dengan dosenmu, dengan gurumu, dan sebagainya, ya, jadi mungkin relasi yang sifatnya mikro, yang sifatnya interpersonal tadi, itu juga punya kontribusi, punya kontribusi dalam membentuk bagaimana kita memandang diri kita sendiri, atau mengkonseptualisasikan soal diri kita sendiri. Dan kadang-kadang, konsep soal relasi, ya, soal relasi ini, bagaimana pengaruhnya relasi itu terhadap diri kita itu sifatnya nggak langsung. Bukan hanya nggak langsung, tidak kita sadari, ya, kita nggak sadar bahwa sebenarnya relasi yang kita bentuk dalam hidup kita sehari-hari, ya, dengan orang-orang yang, orang-orang yang kita temui sehari-hari, ya, dalam mikrosistem kita, ya, itu sesuatu yang cukup influential dalam membentuk bagaimana diri kita sebenarnya. Nah, ini perspektif ini, ya, yang menjelaskan bagaimana seorang individu memahami dirinya sendiri, melalui relasi yang sifatnya mikro tadi, itu disebut dengan pendekatan simbolik interactionism, ya, simbolik interactionism ini, kita berhutang dengan teman-teman di sosiologi, ya. Jadi, pada dasarnya tentu saja konsepsi kita soal diri kita sendiri banyak dibentuk oleh interaksi, ya, interaksi yang sifatnya mikro tadi, dan kadang-kadang kita nggak sadar, tapi meskipun kita nggak sadar, meskipun kita sadar, ya, meskipun kita sadar, kita kadang-kadang juga nggak tahu kenapa itu bisa terjadi, ya. Jadi, salah satu konsep yang langsung, ya, langsung diwariskan, gitu, yang diwariskan dari pendekatan ini adalah seperti looking glass self, ya. Jadi, ada satu studi, ada satu eksperimen di psikologi yang akan saya jelaskan mekanisme eksperimennya seperti apa. Pada dasarnya, kita sampai arriving to conclusion bahwa kita melihat diri kita sendiri itu bukan unik dari diri kita sendiri, ya, tapi berasal dari bagaimana bayangan kita soal orang lain melihat diri kita, ya. Jadi, itu bukan berasal unik dari diri kita sendiri, tapi itu kita ngebayangkan diri kita, itu seolah-olah, ya, kita membayangkan bagaimana orang lain itu melihat diri kita. Jadi, bayangkan, bayangkan orang lain itu seperti cermin, ya. Orang lain itu seperti cermin, kadang-kadang kita itu nggak tahu siapa diri kita, kecuali kalau kita berhadapan dengan orang lain yang bertindak seperti cermin. Jadi, kita membayangkan diri kita, itu seolah-olah orang lain yang membayangkan diri kita. Seperti itu. Nah, ini ada satu eksperimen yang sangat menarik, ya. Jadi, ini eksperimennya teacher, Diana Teacher. Jadi, eksperimen ini pada dasarnya dilakukan oleh, kalau nggak salah, graduate students, ya, psikologi klinis, graduate students di psikologi klinis, dia membagi, membagi si responden penelitiannya itu menjadi dua kelompok. Ya, menjadi dua kelompok. Jadi, kelompok yang mendapatkan perlakuan private ada yang public. Jadi, pada dasarnya instruksinya sederhana. Jadi, teacher meminta, si peneliti meminta respondennya, ya, untuk memberikan respon, ya, memberikan respon yang sifatnya stable, emotionally stable, dengan emotionally responsive. Jadi, ada dua kondisi, ya. Jadi, kalau dalam emotionally stable, si responden itu diminta untuk membawa dirinya, ya, apa istilahnya, membawakan dirinya, seolah-olah bahwa dirinya itu stable secara emosional. Ya, kemudian pada kondisi emotionally responsive, ya, ketika dalam kondisi emotionally responsive, si peneliti itu meminta responden untuk mempresentasikan dirinya, ya, untuk menggambarkan dirinya, itu dengan kondisi orang itu seperti emotionally responsive. Jadi, cenderung pemarah, cenderung, apa, cenderung agak kelihatan, apa, kelihatan aura emosionalnya. Nah, dan itu si peneliti itu meminta responden mempresentasikan dirinya itu dalam sebuah interkom, ya, interkom. Perbedaannya adalah, ya, perbedaannya adalah pada kelompok yang pertama, ya, pada kelompok yang pertama itu dikasih tahu, ya, dikasih tahu bahwa responden itu tidak didengarkan oleh siapapun. Tidak didengarkan oleh siapapun. Jadi, tidak ada seorang pun yang mendengar si responden itu mempresentasikan dirinya. Nah, pada kondisi yang kedua, pada kondisi publik, itu responden diberitahu bahwa di seberang interkom sana itu ada sekelompok, apa, sekelompok, psikolog klinis yang sedang mendengarkan, ya, sedang mendengarkan cara dia mempresentasikan diri. Ya, yang satu sifatnya private, karena responden dikasih tahu bahwa tidak ada satupun orang yang mendengar. Sedangkan pada situasi publik itu si responden dikasih tahu bahwa ada sekelompok psikolog klinis yang sedang mengakses atau mengevaluasi bagaimana cara si responden penelitian itu melakukan presentasi diri, ya, seperti itu. Kemudian tugasnya adalah, tugas si responden adalah setelah mempresentasikan diri mereka, ya, mereka itu diminta untuk, apa namanya, diminta untuk memberikan rating, memberikan penilaian pada diri mereka sendiri, ya. Jadi, ketika mereka mempresentasikan diri mereka, itu seberapa stabil atau seberapa responsif kah? Ya, penampilan yang mereka lakukan tadi. Yang menarik adalah, kalau kita lihat di sini, ya, di bar chart-nya ini, ya. Pada kondisi emotionally stable, ya, dalam kondisi emotionally stable, ketika si responden diminta untuk mempresentasikan dirinya sebagai orang yang stable emotionally, ya. Dalam kondisi yang sifatnya private, ketika dikasih tahu bahwa tidak ada siapapun yang mendengar, ya, tidak ada siapapun yang mendengar, itu rating mereka, itu cenderung lebih tinggi daripada ketika dalam kondisi publik, ya. Dalam kondisi publik. Kemudian, ketika mereka diberitahu, dalam kondisi emotionally responsive, ya, ada perbedaan yang sangat besar, ya. Bahwa ketika dalam emotionally responsive, itu individu, itu memberikan penilaian bahwa mereka itu tidak se-responsif yang mereka bayangkan, dibandingkan dengan ketika diamati atau didengarkan oleh sekumpulan psikolog klinis yang sedang mencatat dan mengevaluasi respon mereka. Di sini, di sini kemudian ada insight apa? Bahwa ternyata, kita lihat ya, ternyata ketika dalam kondisi publik, dalam kondisi kita itu diamati oleh orang lain, bagaimana cara pandang kita terhadap diri kita sendiri itu lebih akurat? Ya, lebih akurat. Jadi, dalam kondisi emotionally stable, maka ratingnya akan rendah, ya. Ini kalau semakin ke bawah, semakin rendah, maka semakin stabil, maka kalau semakin tinggi, skornya ini berarti semakin responsif, gitu ya. Kalau kita lihat dalam kondisi publik, yang ungu ini, dalam kondisi publik ini lebih akurat. Jadi, dalam emotionally stable, maka akan cenderung rendah ratingnya, sedangkan ketika emotionally responsive, ini ratingnya cenderung tinggi. Ini kan akurat, ya. Akurat, sesuai. Tapi kita lihat dalam kondisi private, ya, justru malah sebaliknya yang terjadi. Jadi, ketika emotionally stable, itu justru ratingnya lebih tinggi daripada emotionally responsive. Nah, ini menunjukkan bahwa, ya, cara kita menilai diri kita sendiri, itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana ekspektasi kita soal cara pandang orang lain melihat kita. Maka itu disebut dengan looking glass self. Di sini ada bukti, ya, empiris yang sangat menjanji, yang sangat compelling, ya, bahwa ternyata cara pandang kita terhadap diri kita sendiri, itu didikte oleh bagaimana cara kita mempersepsi apa yang orang lain anggap soal diri kita, ya. Seperti itu. Baiklah, ini adalah akhir dari video yang kedua, ya. Nanti setelahnya, saya akan menjelaskan soal self-awareness dan juga self-construal. Ini dua konsep yang juga cukup penting dalam memahami soal bagaimana cara kita mengkonseptualisasikan soal diri kita sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya.